Sebagaimana diberitakan di beberapa media online, disebutkan bahwa mulai hari Sabtu 20 Juni 2020, warga Makassar wajib menggunakan masker, dan jika tidak menggunakan masker, akan mendapatkan sanksi dan salah satunya adalah pembekuan KTP. Jika kita mengacu pada Peraturan Wali Kota Makassar No. 31 Tahun 2020 tentang perumahan pelaksanaan protokol kesehatan di Kota Makassar, disebutkan pada Pasal 12 bahwa pedagang dan pengunjung wajib menggunakan alat perlindung diri atau masker, sarung tangan, cerimek, dan khusus untuk penjual makanan siap saja, menggunakan penutup kepala, dan akan menggunakan sanksi sebagaimana Pasal Naras mulai sanksi ringan sampai sanksi berat. Hari ini tanggal 21, kita mencoba lihat di Pasar Dayak, apakah para penumpang dan penjual sudah menggunakan masker, kemarin tanggal 20, katanya yang tidak pakai masker agak mendapatkan sanksi berdasarkan peruali nomor 31. Terlalu sosialisasi yang lebih gencar ini, karena katanya mulai kemarin sudah diterapkan sanksi, bagaimana tidak menggunakan masker. Terima kasih sudah menonton! selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati